Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Aku lawanmu, kata Bojing tiba-tiba melesat ke langit, di saat yang sama segel di tangannya berubah dan Douci kuning melonjak keluar dari tubuhnya sebelum akhirnya berubah menjadi ular kuning raksasa yang meraung ke langit. Mu Chen sedikit mengerutkan keningnya saat melihat itu, dikabarkan teknik ular dari klan Medusa sangat mematikan. Hari ini biarkan saya melihat apakah itu benar atau hanya rumor belaka, kata Mu Chen dengan senyum dingin semakin pekat di wajahnya. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi dengan liar ketika banyak angin bertiup dari segala arah dan mengalir ke tubuh Mu Chen sebelum akhirnya berubah menjadi naga angin yang meraung tajam ke langit. Bojing dan Mu Chen mengulurkan jarinya membuat ular dan naga raksasa saling meluncur dan akhirnya bertabrakan dengan keras menyebabkan riak energi liar menyebar ke sekitarnya. Sementara kedua kekuatan saling mengikis, Mei Yee tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya dan seekor ular merah besar tiba-tiba meluncur ke arah naga angin dan menghantamnya, hancurkan, teriak Mei Yee dengan dingin. Ini, tidak bagus, gumam Mu Chen saat melihat Mei Yee juga menyerang. Saat berikutnya, ledakan ular yang kekuatannya mengandung racun korosif yang menakutkan langsung menyerang ke arah Mu Chen. Racun yang tidak biasa, pikir Mu Chen mengerutkan keningnya saat melihat tanah di bawah segera hangus terbakar, dan langsung terbang ke belakang secepat kilat untuk menghindari serangan racun yang mematikan. Mei Yee dan Bo Jing menyipitkan mata mereka saat melihat kecepatan yang ditunjukkan Mu Chen barusan. Sementara itu di kedalaman suku ular, di sebuah ruangan yang agak kuno nampak seorang pria dan wanita yang sudah cukup tua sedang duduk bersila, sesaat kemudian keduanya membuka mata mereka. Energi ini, sepertinya itu adalah Mei Yee, dia sepertinya dalam masalah, kata Lao Mei. Hanya Do di bintang delapan ingin merusak tempat suku ular, manusia ini terlalu mengabaikan kita, kata Lao Kuan dengan suara yang tajam. Jika kita tidak dapat menembus belenggu saat ini selama seratus tahun, aku khawatir saat bencana berikutnya datang, itu akan menjadi waktu kejatuhan kita. Aku hanya tidak tahu apakah kita bisa bertahan sampai gadis medusa keluar dari kuil dan melihatnya mewarisi kekuatan garis keturunan dari piton sembilan warna, kata Lao Mei. Lao Kuan sedikit mengangguk, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi pada Mei Yee. Sementara keduanya bergegas, pertarungan sengit terus terjadi, kilatan dingin melintas di mata Mu Chen yang terus menghindari serangan racun dari kedua ular, hingga akhirnya Mu Chen dengan keras melemparkan telapak tangannya dan menghancurkan kedua ular raksasa di langit, di saat yang sama Bo Jing dan Mei Yee nampak mundur dua langkah. Keduanya bertukar pandang dan kekejaman melonjak di mata mereka, segel di tangan mereka berubah dengan cepat dan Dou Chi melonjak di tubuh mereka sebelum akhirnya bergabung dan berubah menjadi ular naga yang meraung tajam ke langit. Setelah raungan tajam terdengar, ular naga tiba-tiba membuka mulutnya dan pilar Dou Chi beracun segera menembak ke arah Mu Chen. Menghadapi serangan yang kuat itu, Mu Chen nampak mengerutkan keningnya saat melihat pilar racun yang meluncur ke arahnya, dia bisa merasakan pilar racun menakutkan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dou Chi biru di tubuhnya langsung melonjak dengan liar saat dia berteriak dengan dingin, teknik angin penghakiman. Saat berikutnya, ruang di sekitar Mu Chen nampak bergetar ketika sebuah telapak tangan angin raksasa muncul dari langit dan melesat ke arah pilar racun. Kedua kekuatan akhirnya saling menghantam menyebabkan ledakan keras dan angin liar menyapu sekitarnya. Saat berikutnya retakan perlahan muncul dan telapak tangan angin akhirnya hancur dan meledak. Sementara kekuatan tersisa dari pilar racun langsung meluncur ke arah Mu Chen, sial, gumam Mu Chen dengan wajah nampak kusam. Dia tak menyangka telapak angin penghakiman yang telah ia latih selama beberapa tahun tidak dapat bertahan di bawah korosi gabungan racun ular naga. Dou Chi di tubuhnya melonjak saat dia melambaikan tangannya dan sebuah penghalang angin muncul untuk memblokir pilar racun. Namun sebelum pilar racun bisa menghantam penghalang angin yang dibentuk Mu Chen, satu pilar cahaya tiba-tiba melesat dari langit dan menghantam pilar racun hingga hancur. Dou Di bintang 9, gumam Bo Jing dan Mei Ye menyipitkan mata mereka saat melihat sosok yang muncul di langit. Di saat yang sama satu suara bergema juga terdengar, Mu Chen, mengapa kamu begitu banyak membuang waktu, kata seorang pria tua yang muncul dengan seorang wanita di belakangnya. Panah tua Ye Mo, kedua orang ini bekerja sama, itu cukup merepotkan, kata Mu Chen. Ye Mo sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu sebelum mengalihkan matanya ke arah Bo Jing dan Mei Ye. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana lokasi kuil itu, tanyamu Chen dengan dingin. Jawaban kami tetap sama, pergilah dari sini, kata Mei Ye dengan ketus. Kau mencari kematian teriak Chen Mu dengan sinis, dia mengulurkan tangannya dan sebuah telapak tangan angin dengan kejam meluncur ke arah Mei Ye. Melihat itu, Bo Jing akan bertindak, namun sebelum dia bisa bergerak sebuah penghalang tiba-tiba muncul di depannya menghalanginya saat Ye Mo melambaikan tangannya. Sementara itu Mei Ye mendengus dingin saat melihat tapak angin meluncur ke arahnya. Dou Chi yang kuat segera meletus dari tangannya akhirnya berubah menjadi banyak ular merah yang meluncur ke arah tapak angin dan menghantamnya hingga menyebabkan ledakan keras. Sementara riak energi liar menyebar, tubuh Mei Ye nampak mundur beberapa langkah, meskipun ia telah mencapai Dou di bintang 6, namun di hadapan Mu Chen, Dou di bintang 8, kekuatan itu terlalu jauh. Setelah mendesak Mei Ye, senyum dingin muncul di wajah Mu Chen, segel di tangannya berubah dan ruang di sekitar Mei Ye tiba-tiba berfluktuasi ketika banyak angin muncul di sekitarnya akhirnya berubah menjadi penjara angin yang menutupi jalan keluarnya. Saat berikutnya Mu Chen mengayunkan tangannya dan sebuah telapak tangan angin muncul di atas Mei Ye. Gadis, katakan, di mana kuil itu, kalau tidak, kata Mu Chen tiba-tiba berhenti. Namun sebelum Mu Chen bisa bertindak lebih jauh, ruang di sekitar penjara angin nampak bergetar sebelum akhirnya pecah dan meledak. Di saat yang sama ruang di langit berfluktuasi dan dua sosok hitam dan putih muncul dari celah spasial. Mei Ye, apa kamu baik-baik saja? Tanya Bo Jing yang muncul di samping Mei Ye, sebelum mengalihkan matanya ke arah dua sosok yang muncul, Panatua Kuan dan Mei. Gumam Bo Jing dengan kegembiraan melonjak di hatinya saat melihat dua sosok yang muncul. Aku tidak menyangka kalian dua orang tua juga akan datang, kata Ye Mo dengan wajah sedikit kusam. Ternyata kamu orang tua yang telah berani menerobos masuk suku ular, kata Lao Mei dengan ketidakpuasan muncul di wajahnya. Dengan munculnya suara ini, semua penjaga ular di tembok kota mengangkat kepala mereka, itu sebenarnya Panatua Kaisar Hitam dan Putih. Meskipun kekuatannya hanya Dou di bintang 8 tahap tengah, tapi jika keduanya bergabung, kekuatannya akan sebanding bahkan dengan Dou di bintang 9 tahap tengah, kata suara percakapan yang menyebar. Orang tua Ye Mo, kali ini kau masuk ke suku ular dan bahkan melukai gadis wakil pemimpin suku ular, bagaimana kau menyelesaikan masalah ini, kata Lao Mei perlahan melangkah maju dengan Dou Chi yang melonjak hingga menekan ke arah Ye Mo. Sudah sejak beberapa tahun kita bertemu, namun kalian belum mencapai Dou di bintang 9, kecepatan itu cukup lamban, kata Ye Mo dengan senyum mengejek. Sudah puluhan tahun, kau juga masih Dou di bintang 9, kali ini aku akan melihat apakah kau masih bisa lari, kata Lao Kuan perlahan membuka matanya. Kilatan dingin melintas di mata Ye Mo saat dia mendengar ejekan itu, dan Dou Chi yang kuat segera melonjak di tubuhnya. Namun sebelum dia menyerang, satu suara tiba-tiba terdengar, Ye Mo, mengapa kalian belum pergi juga? Saat berikutnya, ruang perlahan berubah dan satu sosok tiba-tiba muncul di samping Ye Mo, Raja Suan Ling, seru Ye Mo sedikit terkejut. Raja Suan Ling, Gumam Lao Mei dan Lao Kuan mengerutkan keningnya. Ayo pergi, kata Suan Ling melambaikan tangannya dan memasuki celah spasial, Ye Mo dan lainnya mengikuti di belakang, di saat yang sama celah spasial juga langsung menutup. Bahkan Raja Suan Ling juga datang, apa yang direncanakan orang-orang ini, Gumam Lao Mei, Mei Ye, Bo Jing, kalian harus segera kembali dan memberitahu delapan suku lainnya, kata Lao Kuan. Mei Ye dan Bo Jing sedikit mengangguk dan melesat pergi dari tempat itu. Tidak lama kemudian, kelompok Sioyan akhirnya tiba di wilayah tembok kota suku ular. Apa kita akan melintasi kota ini? Gumam Mu Ying mengangkat kepalanya dengan sedikit getir saat melihat tembok kota besar setinggi puluhan meter muncul di kejauhan. Itu benar, kita sudah dekat dengan tujuan perjalanan kita, kata Tang Fei. Senior, terima kasih telah membawa kami ke kedalaman gurun, sekarang saatnya berpisah, kata Dasan. Kalau begitu ayo pergi, tapi aku masih harus mengingatkanmu bahwa itu sudah jauh di dalam gurun, dan kamu dapat melihat banyak penjaga suku ular, kata Tang Fei. Iya, mendengar ini, Dasan dan Dasui langsung berdiri, dan kemudian pergi ke arah tertentu. Kamu tampaknya berselisih dengan istana Suan Ling, tanya Tang Fei menoleh ke Sioyan. Itu benar, kata Sioyan dengan santai. Meskipun saya tidak tahu mengapa kamu memiliki masalah dengan klan Suan Ling, saya harus memberitahumu bahwa latar belakang klan Suan Ling jauh dari apa yang kamu pikirkan. Kata Tang Fei menatap Sioyan sejenak sebelum melihat ke arah tembok kota. Apa kita akan melewati gerbang kota, itu akan menjadi masalah, apa tidak ada jalan lain, tanya A Cheng. Tidak, hanya ini adalah jalan terdekat ketujuan kita, begitu malam tiba, kita akan menerobos, kata Tang Fei. Di satu ruangan besar, nampak beberapa sosok berkumpul. Binju, mengapa perintah ular medusa tiba-tiba dikeluarkan? Apakah sesuatu yang besar terjadi? Tanya seorang pria paruh baya kekar. Aku juga kurang yakin, tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi, kata Binju, wanita cantik mengenakan gaun hijau, di sudut matanya, terukir ular ungu yang sangat halus, dia adalah komandan pengawal ular medusa, Dow di bintang 4. Binju, apakah ada yang salah dengan memanggil kita begitu mendesak? Kata Nudong, seorang pria ular yang sangat menentang medusa untuk menjadi raja. Sebaiknya simpan pertanyaanmu itu, kata Binju. Kamu, kata Nudong sedikit marah. Dikabarkan orang-orang itu sudah datang, undang mereka masuk, kata Binju mengalihkan pandangannya ke sisi di belakang singgah sana kristal. Binju baru saja selesai berbicara, dan sosok di 10 kursi kristal semua mengalihkan pandangan mereka dan melihat 3 sosok perlahan muncul. Manusia, Binju, kamu benar-benar berani bersekongkol dengan manusia. Kata Nudong tiba-tiba berdiri karena terkejut. Nudong, jaga mulutmu kata Binju mendengus dingin. Mengundang kami hanya untuk melihat ketiga manusia ini, lelucon apa yang kamu buat, kata Nudong mencibir. Dia mengayunkan tangannya dan beberapa ular kecil melesat ke arah Muying dan lainnya. Namun sebelum ular-ular itu mengenai Muying, satu cahaya tiba-tiba melesat dan menghancurkan sekelompok ular itu. Nudong, mengapa kamu begitu tidak sabar? Kata Sue Xing melangkah di depanmu Feng dan Muying. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya, guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk, guys. Biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao. Sub indo by broth3rmax